Hai cofrens, disini kita mempunyai soal yang itu nyatakanlah dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan jika diketahui relasi himpunan P ke himpunan Q ditentukan oleh relasi akar dari. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya, sehingga untuk pertanyaan yang A disini akan kita nyatakan relasinya dalam diagram panah. Perhatikan terdapat himpunan P yang beranggotakan min 2, min 1, 1, dan 2 disebut sebagai domain atau daerah asal, dan himpunan Q yang beranggotakan 1, 4, 9 disini disebut sebagai kodomen atau daerah kawan. Selanjutnya, disini kita akan memasangkan anggota pada himpunan P ke himpunan Q dengan syaratnya atau aturannya adalah akar dari. Sebelum kita memasangkan, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa akar dari 1 sama dengan plus minus 1, kemudian akar dari 4 sama dengan plus minus 2, dan akar dari 9 sama dengan plus minus 3. Sehingga dari sinilah, dimulai dari negatif 2, karena negatif 2 merupakan akar dari 4, maka negatif 2 kita pasangkan ke 4. Kemudian negatif 1, karena negatif 1 merupakan akar dari 1, maka disini negatif 1 kita pasangkan ke 1. Begitupun untuk 1, 1 merupakan akar dari 1, maka 1 kita pasangkan ke 1. Dan yang terakhir adalah 2, 2 merupakan akar dari 4, maka 2 kita pasangkan ke 4. Sehingga diagram panahnya sesuai pada gambar tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang B, yang ditanyakan adalah nyatakanlah dalam diagram Cartesius. Nah, perlu kita perhatikan, dalam bidang Cartesius terdapat 2 sumbu y, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk anggota himpunan P terletak pada sumbu X, dan pasangannya yaitu anggota himpunan K terletak pada sumbu Y. Sehingga dari sinilah, dimulai dari negatif 2. Negatif 2 dipasangkan ke 4, maka negatif 2 pada sumbu X, kemudian 4 pada sumbu Y. Nah, di sini adalah titiknya. Titik ini merupakan relasi atau kita biasa menyebutnya dengan nokta. Kemudian negatif 1 dipasangkan ke 1, maka negatif 1 pada sumbu X, dan 1 pasangannya yaitu pada sumbu Y. Sehingga ini adalah titiknya. Kemudian 1 dipasangkan ke 1, maka 1 pada sumbu X, kemudian pasangannya 1 pada sumbu Y. Sehingga ini adalah titiknya. Kemudian 2 dipasangkan ke 4, maka 2 pada sumbu X, kemudian pasangannya 4 pada sumbu Y, maka ini adalah titiknya. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang C, akan kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Perlu kita ketahui cara untuk menulis himpunan pasangan berurutan yaitu, anggota himpunan P ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan K yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Sehingga dari sinilah himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 2 dipasangkan dengan 4, maka negatif 2,4, kemudian negatif 1 dipasangkan ke 1, maka negatif 1,1, kemudian 1 dipasangkan ke 1, maka 1,1, kemudian 2 dipasangkan ke 4, maka 2,4. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.